Kota yang adil harus mendukung keadilan, dan yang adil, yang membenci tirani dan ketidakadilan, dan memberi mereka gurun pasir yang adil. Menerima sesuatu hanya berdasarkan praduga, dan juga gagal menyelidikinya, dapat menutupi, membutakan, dan menyesatkan. Suatu seni yang bertujuan untuk mencapai keindahan, disebut filsafat atau dalam arti absolut disebut kebijaksanaan. Kita dapat mencapai kebahagiaan, hanya saat kita memiliki kecantikan, dan kami memiliki kecantikan berkat filosofi. Yang benar adalah, hanya karena filosofi kita dapat mencapai kebahagiaan-kebahagiaan. Filsafat mendahului agama pada saat itu. Negara yang didirikan oleh cinta, berlanjut dengan keadilan. Seorang pria menjadi pribadi berkat kecerdasan. Jangan menangis ketika orang baik meninggal. Menangislah untuk masyarakat yang kehilangan dia. Definisi filosofi dan pengertiannya, terdiri dari penugasannya, bahwa itu adalah, ilmu tentang makhluk sebagai makhluk. Orang yang berbicara panjang perlu didengarkan dengan singkat. Masyarakat bersatu dengan cinta, hidup dengan keadilan dan bertahan dengan pekerjaan yang jujur. Ini menjelaskan bahwa orang-orang yang melaluinya apa yang benar-benar diperoleh adalah barang, tindakan mulia, dan kebajikan, bahwa sisanya adalah kejahatan, hal-hal mendasar, dan ketidaksempurnaan. Dan bahwa cara mereka untuk ada dalam manusia adalah untuk tindakan dan cara hidup yang baik untuk didistribusikan di kota-kota dan negara-negara secara teratur dan untuk dipraktekkan bersama. Sama seperti kesehatan tubuh adalah keseimbangan temperamennya dan penyakitnya adalah penyimpangan dari keseimbangan. Demikian juga kesehatan kota dan kesegarannya keseimbangan-keseimbangan antara kebiasaan moral penghuninya dan penyakitnya, disparitas ditemukan dalam kebiasaan moral mereka. Terima kasih telah menonton!